hai 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 ini turken budak ada itu Hai tempat Pak Oh Pak Dio tahan Jalur relokasi warga Di kawasan Rawabebek nih teman-teman Dan ini adalah Jalur subgrade terpanjang Kita akan ke bawah sana teman-teman Dan inilah penampakan Dari jembatan yang ke-18 Tepatnya 18A Teman-teman Pilar disini lumayan cukup tinggi-tinggi Ya di depan ada tempat isi rahat dulu Kita lihat dari arah sebelah sini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngaborlang Rece Ini adalah lanjutan Jalur Reta Cepat Jakarta Bandung Ke arah sebelah selatan dari video sebelumnya Di ujung atas sebelah sana adalah jalur subgrade Subgrade terpanjang ke arah sebelah selatan ya Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya Bisa teman-teman cek di kartu pojok kanan atas ya Dan ini adalah kelanjutan dari Jalur Reta Cepat Jakarta Bandung Ke arah sebelah selatan Ya selain di jembatan terpanjang Di sungai Citarum Jalur subgrade yang ada di sebelah sana Di atas itu ya teman-teman Itu adalah ujungnya dan punya jalur relokasi Yang tadi saya lewati Dari video sebelumnya Jalur subgrade tersebut adalah Jalur subgrade terpanjang Sepanjang 2347 meter Yang berlokasi di DK67 plus 835 Sampai dengan DK70 plus 182 Di bawahnya ada jalur relokasi Yang tadi saya lewati teman-teman Ke arah sebelah sini Dan ini adalah menghubungkan perdesaan Di kawasan desa Rawabebek ya teman-teman Ke arah sebelah sana Nah nanti disini teman-teman bisa melihat juga Pemasangan block leader Ini tiangnya cukup tinggi-tinggi teman-teman Lumayan tinggi ya Dan sedang dilakukan Pembukaan pada bagian lubang angkur Di atas pierhead yang ada di tiap Tiang jalur tersebut Jakarta-Bandung yang ada di lokasi ini Ini adalah bridge ke-18A teman-teman ya Karena kemarin adalah bridge ke-18B Yang saya maksud dengan 18A Di sebelah selatan lagi Nah inilah tempatnya teman-teman Ini adalah Jembatan layang ke-18A teman-teman Berada di lokasi DK70 plus 182 Sampai dengan DK70 plus 875 Atau kurang lebih sepanjang 693 meter teman-teman Selisih satu tiang pilar ya teman-teman Antara jembatan layang ke-18B Dengan jembatan layang ke-18A Yang ada di lokasi ini Di jembatan layang ke-18A Terdapat 20 buah tiang pilar teman-teman Kita lihat ke arah sebelah selatan lagi teman-teman Nampak dari ujung sebelah sana ya Ada petugas atau pekerja yang sedang melakukan pembukaan Pada bagian lubang angkur ya Lubang angkur yang ada di atas bagian pilar Di ujung sebelah sana teman-teman Selisih satu buah tiang Dengan jembatan layang yang berada di DK18B teman-teman Dan ukurannya pun juga hanya selisih Kurang lebih 33 meter teman-teman Kalau di jembatan layang ke-18B itu 660 meter sebanyak 19 buah tiang ya Jembatan layang ke-18A Itu 693 sebanyak 20 buah tiang Kita sedikit naik ke sawah di depan Lokasi ini teman-teman Ini cocok ya buat kumpul bareng youtuber lain Sambil melihat pemasangan bokider yang ada disini Ada tempat untuk ngaliwet ya Sudah sedikit atas teman-teman dari lokasi sebelumnya Jadi di jembatan layang ini teman-teman Semoga bisa melihat pemasangan bokider yang ada di jembatan ke-19 teman-teman Di arah setelah jalur subgrade yang ada di sebelah sana Nah itu adalah ujung jalur subgrade Ujung jalur subgrade ke-19 teman-teman Lalu ada jembatan layang ke-19 di arah sebelah seratan sana Ya bisa teman-teman lihat disini ya Ada beberapa tiang pilar yang pendek Di arah sebelah kanan saya atau ke arah menuju ke Jakarta Dan ke arah sebelah Bandung Ini ada 10 tiang pilar yang lumayan tinggi teman-teman Posisi disini bisa diabadikan sebagai pemasangan bokider yang cukup lumayan Karena lokasinya disini cukup luas teman-teman ya Ini ada pesawahan dan jalan umum Di desa Rawabebek Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Dan kemana-mana ikuti terus perjalanan Nggak bolang receh Woy kawan-kawan Udah selesai belum Seperti biasa teman-teman Saya ditemani oleh Kang Maman ya Atau channel Jejak Nurjaman Ini orangnya teman-teman Halo kita lanjut Ya teman-teman Dari video setelah ini teman-teman Kita akan melihat progres dari pemasangan bokider yang ada di jembatan Jembatan berapa Mang? 18B Di jembatan 18B yang ada di sebelah barat sebelah sana teman-teman Siap Kang? Ayo lanjut Kita lanjut ke arah sebelah sana teman-teman Ini nanti bisa teman-teman keluar di alternatif menuju ke perkampungan Atau di pedesaan wilayah Jatiluhur teman-teman Terima kasih